Jadi begini, orang Israel itu mengklaim mereka itu tanah air mereka karena Nabi Musa pernah tinggal di situ 40 tahun Dijawab oleh orang Arab, Nabi Musa ke situ itu adalah tersesat Tersesat Kalau orang tersesat, bagaimana mengklaim itu tanah airnya? Jadi mengklaim tanah air tersesat itu tidak bisa dong Iya kan gitu Jadi beginilah bahwa sesungguhnya kita sendiri juga berpikir begini Israel ini kan anak cucunya Nabi Yaakub Nabi Yaakub itu namanya Israel, Nabi Yaakub itu namanya Israel Makanya surat Israel itu konon katanya surat Bani Israel namanya Sehingga surat Al-Israel itu di dalamnya adalah berbicara tentang Bani Israel Makanya suratnya Al-Israel gitu Namanya Israel itu namanya Tuhan Jadi itulah asal-usulnya bahwa bangsa Israel ini adalah suatu bangsa yang punya asal-usulnya Cuman mereka itu tidak pernah punya tempat tinggal Tempat tinggal yang dijanjikan oleh Tuhan sebagai The Promised Land itu Tidak jelas di mana tanahnya Selama dalam perjalanan sejarah bangsa Yahudi atau Bani Israel ini Selalu terluntah-luntah dan selalu dinistahkanlah Dari sejak zaman Fir'aun ya mereka dibunuh-bunuhin Di Hitler ya dibunuh-bunuhin Di Jazirah Arabia ya diusir-usirin Yang mengusir orang-orang Yahudi dari Jazirah Arabia Itu kan Senaumar dihabisin semuanya Sampai tidak ada sepotong Yahudi pun yang tinggal di Madinah Semuanya harus keluar Di Hitler 6 juta digas dibunuh semuanya itu Ini bangsa dunia kan melihat Yahudi kan iba Jadi berdirinya negara Israel sekarang ini Itu apakah ada kaitannya dengan Yahudi Apakah dengan Bani Israel Ataukah itu ideologi baru yang disebut Zionisme Nah Zionisme itu muncul pikiran dari seorang wartawan Yahudi Namanya Hertesel Dia bercita-cita ingin mendirikan Zion Zion itu adalah tempat benteng Namanya bahasa alamnya Sohyun Bahasa ininya Zion Jadinya Zionisme itu adalah satu paham radikal Mereka mendirikan satu negara Waktu itu negara Arab Terbagi ada yang dijajah Perancis Ada yang dijajah Inggris Yang dijajah Perancis itu bagian Afrika Utara Nah ini cerita jadi panjang ya Seperti Maroko, Al Jazeera, Tunisia itu Tapi yang lainnya sampai Irak semua Sampai Saudi Arabia, Yemen Semuanya jajahan Inggris Nah Hertesel itu akhirnya Menemui seorang menteri luar negeri Inggris Namanya Balfour namanya Dia minta Minta belas kasihan bahwa kami suatu bangsa Exist kami bangsa Kami tidak sama dengan Armenia Kami tidak sama dengan Kurdi Kami tidak sama dengan Arab Kami tidak sama dengan Egypt Kami ras, kami Yahudi Kami ingin mendirikan negara Dimana negara yang dibangunnya Terserah Kami hanya minta sebidang tanah Sekecil apapun Katakanlah seperti Negara Nauru Yang hanya Negaranya hanya sekitar Berapa kilometer lah Kecil, paling kecil sekali Di sebelah sana Salomon Island Dekat Afrika sana Dekat Australia Sekarang lagi bangkrut tanggalanya Itu penduduknya hanya 14 ribu orang Dulu kaya raya Sekarang sudah bangkrut lagi Mereka minta pulau Atau apapun Terserah Inggris Dimana saja Nah itulah Lalu kementerian luar negeri Inggris Itu melalui Balfour Namanya perjanjian Balfour Itu memberikan surat janji Kepada Zionisme itu Kami akan memberikan tanah Ya kan gitu Tadinya mentanya itu di Eritrea Eritrea Tetapi gak tahu bagaimana Hasil keputusan pemerintah Inggris Akhirnya menyerahkan Memberikan tanah Di daerah Palestina Karena disitu ada Cikal bakal Ada kaitan sejarah Yaitu adanya Haikal Suleiman Sinagog Suleiman Kerajaan Dawud Juga disitu Nah maka akhirnya Diberilah sepotong tanah Yang hanya berapa ribu hektare Hanya telafis sekitarnya Sekarang menjadi besar itu Mereka beli Beli dari rakyat Palestina Beli Saya mengerti beli Tapi kan ada tekanan politik Karena waktu itu kan Masih dijajah oleh Inggris Kayak kita zaman dulu kan Dibelikan tanah kan Tapi kan dibeli semenang-menang kan Betul gak Begitu Oke beli Sampai sekarang menjadi Palestina Nah Begitu dapet ini Mulai bergerak Mereka mencari dana Karena orang Yahudi itu Jadi orang-orang kaya Di Amerika Di mana-mana Nah makanya Seorang pencari dana itu Namanya Goldemire Goldemire itu Seorang perempuan Yahudi Dia yang mencari dana Sampai cukup dana Dan berdiri Negara Israel Maka dialah Perdana Menteri yang pertama Namanya Goldemire Oke Jadi sekarang Persoalannya Setelah Inggris pergi Menjadi persoalan berikutnya Negara Palestina pun Belum ada Etnis ada Tinggal disitu Disitulah dua berdampingan Dunia menghendaki Negara itu Sama-sama Adanya equality Bahwa Palestina negara merdeka Yahudi Israel juga negara Merdeka Tetapi kan Israel juga kan Tidak nyaman Ada negara Palestina Yang ada di sampingnya Sedangkan tanahnya kan Terkotak-kotak Menjadi susah Kan ada bagian sana Masuk bagian sini Kayak Berlin Barat Berlin Timur Adanya dimana kan gitu Sebetulnya Resolusi PBB Itu sudah Ratusan Lebih dari 290 Resolusi PBB Mengatur berdirinya Negara Palestina itu Tapi sampai sekarang Menjadi persoalan Lalu dimana yang kalah Lalu dimana yang kalah Dalam perangnya Israel melawan Arab 21 negara Melawan satu negara Sampai sekarang Belum pernah menang Arab itu Kapan menangnya Dan negara Israel itu Ini negara Ajaib Ini Seperti Sudah ada Payung Pertahanan Tidak mungkin Ada pesawat Luar Bisa masuk Israel Tidak mungkin Karena itu Mereka sudah ada Payungnya Tidak mungkin Ada pesawat Siapapun Bisa masuk Rudal Tidak bakal masuk Ya Jadi Sangat kuat sekali Dan Anda salah Mengatakan Israel Berfoya-foya Korupsi Tidak ada Israel itu Negara demokrasi Sekali Gimana Sembarangan lagi Iya Salah paham Jadi Levelnya Berbeda Jadi sekarang Orang Palestina Pengenya Israel Dibubarin Berdiri Palestina Yang gak bisa Ini De facto Disini Negara Sudah Israel Sudah Mendapat Pengakuan PBB Palestina Pun Sebagai Pengakuan Sebagai Hak Otonomi Sementara Nah Perundingan Ini Masih Terus Macet Terus Macet Belum Pernah Selesai Tapi Nantinya Si Inginnya Dunia Sudah Israel Negara Merdeka Palestina Negara Merdeka Yang Jadi Masalah Kesulitan Itu Sikap Negara Arab Yang Ganda Itu Persoalannya Sebab Kalau Berdiri Negara Palestina Yang Saya Yakin Kalau Pastina Berdiri Ini Negara Yang Paling Demokrasi Di Timur Tengah Begitu Ada Negara Arab Yang Demokrasi Memberi Ancaman Kepada Negara Arab Yang Tidak Demokrasi Persoal Jadi Ada Permain Semacam Itu Jadi Saya Jadi Bingung Komentarnya Sisa Banget Ini Ya Mudah Mudah Saja Allah Kasih Hidayah Semualah Bagitulah Oke Tengah Terima kasih.